Halo netizen, kembali lagi di Unai Cicet, ngobrol-ngobrol bareng Unai dengan topik Pixel to Profit, The Evolution of IT Careers Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial guys yaitu Dekan dari Fakultas Teknologi Informasi Nah, buat teman-teman FTI, sebagian besar sudah mengenali Sarah yang di samping saya ini tapi mungkin di fakultas lain belum mengenali jadi saya minta Sarah untuk perkenalan diri sebelumnya Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrew Pak Pahan sekarang saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknologi Informasi Unai dan juga sekarang dipercayakan sebagai Dekan di Fakultas Teknologi Informasi Unai Oke, baik jadi kita sudah mengenal semuanya ya namanya Sarah Andrew Pak Pahan Oke, sebelum kita masuk di pertanyaan mengenai topik episode kali ini kita ingin nanya-nanya dulu nih dari hobi dari Sarah Andrew ini jadi kalau boleh tahu Zer, hobi dari Sarah Andrew ini apa ya? Nah, kebetulan saya ini unik ya, bukan unik ya tapi memang hobinya itu adalah di bidang IT juga jika misalnya hobinya apa, ditanyakan yang pertama itu hobinya coding jadi sebenarnya dan kemudian yang berikutnya juga itu sebenarnya hobi saya juga itu fotografi juga itu hobinya juga cuman memang dengan kesibukan waktu sekarang jadinya harus ya pinter-pinter ngatur waktu ya jadi ada kegiatan hobi-hobi saya ini mungkin bisa jadinya dituda dulu untuk sekarang Oke, jadi seperti kita tahu hobi dari Sarah adalah modding oke, jadi emang udah pas banget lah jadi Dekan gitu oke, kalau boleh tahu Zer, latar belakang pendidikan dari Sarah Andrew ini apa? Oke, jadi untuk latar belakang pendidikan saya saya sendiri tamatan dari UNAI dulu itu nama jurusannya adalah ilmu komputer sekarang teknik informatika saya angkatan 2002 untuk masuk di UNAI-nya dan tamat 2006 dan kemudian di tahun 2011 saya merawatkan S2 saya program magister untuk dari program studi informatika dari Institut Teknologi Bandung dari ITB Bandung dan kemudian saya melanjutkan studi saya untuk S3 dari UNZ University di Taiwan dan kemudian selesai di tahun 2011 Oke, kita sudah mengetahui dari latar belakang pendidikan nah, dari semuanya itu apa suka duka dari menempuh semuanya itu, Zer? Dalam menempuh pendidikan, tentu saja banyak suka dan juga banyak dukanya mungkin kita mulai dari dukanya terlebih dahulu ya jadi pada saat saya menempuh pendidikan, mungkin untuk S1 sih gak ada masalah ya selama di UNAI banyak kita dengan teman-teman angkatan dan juga dengan eksplorasi hal-hal yang baru tetapi waktu S2, saya harus menempuh pendidikan itu sambil bekerja jadi harus membagi waktu dengan baik pekerjaan juga harus beres dan juga perkuliahan juga harus beres nah, di situ tantangan yang besarnya dan kemudian pada saat melanjut S3 ini juga ada banyak sukanya karena kita pergi ke luar negeri, bertemu dengan sesuatu yang baru dengan orang-orang yang baru dan juga belajar, banyak belajar hal-hal yang baru dan dukanya tentu saja pada saat kita jauh juga dari Indonesia jadi pada saat saya berkuliah di Taiwan Taiwan itu sekitar 6,5 jam dari Indonesia penerbangannya jadi mungkin bertemu dengan orang tua bertemu juga dengan teman-teman itu sesuatu yang jarang bisa dalam waktu 6 bulan sekali atau bahkan bisa lebih dari itu jadi kita mungkin sosialnya itu kurang di sana ya, jadi pada saat kita bisa bertemu juga dengan teman-teman untungnya ada teman-teman di orang Indonesia di sana jadi pada saat ada acara-acara untuk sesama mahasiswa di sana kita sangat senang sekali jadi itu mungkin suka dukanya tapi kebanyakan sukanya tentu saja apalagi dapat kesempatan untuk berkuliah di luar negeri jadi saya dorong juga nih untuk yang mendengar khususnya untuk mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi kesempatan besar untuk kalian bisa lanjut studi baik itu S2 atau sampai dengan jejak studi yang paling tinggi S3 di luar negeri ada banyak beasiswa yang disediakan jadi pada saat kalian kuliah nantinya gak perlu bayar bahkan bisa dapat uang bulanan stipend namanya mungkin nanti ada sesi khusus mengenai membahas mengenai itu oke keren banget jadi ini sekaligus saran dari S3 untuk mahasiswa-mahasiswi yang nonton terlebih khusus FTI ya oke jadi yang kita tahu ini S3 mengajar sebagai dosen kita mau tahu S3 mengajar sebagai dosen ini berapa lama sih S3 atau ada juga mengajar di universitas yang lain gitu baik jadi saya masuk UNAI bergabung di UNAI itu sebagai staff di bidang teknologi informasi di tahun 2006 dan kemudian di tahun 2008-2009 ketika saya melanjutkan kuliah saya S2 di ITB saya dipercayakan juga udah sambil mengajar walaupun mengajarnya mungkin hanya 1-2 mata kuliah dan kemudian sampai dengan sekarang ini mungkin sudah 15 tahun ya secara total saya mengajar selain mengajar di UNAI saya juga dipercayakan juga untuk mengajar di AYAS di Filipina ini di program studi MBA mengajar mata kuliah di sana adalah jaringan komputer yang merupakan mata kuliah spesialisasi saya oke jadi selain di Indonesia ada juga di luar negeri ya teman-teman oke sekarang sir kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang di topik sesi kali ini topik sesi kali ini kan yang seperti kita tahu tadi adalah pixel to profits the evolution of IT careers nah pertanyaan yang pertama nih sir apa tanggung jawab utama sir sebagai dekan? tanggung jawab saya sebagai dekan tentu saja itu mengkoordinir segala kegiatan yang ada di fakultas itu merupakan tridharma perguruan tinggi mulai dari pendidikan penelitian pengabdian masyarakat dan juga bagaimana caranya supaya mahasiswa mahasiswa ini dapat menyelesaikan studinya ini tepat pada waktunya jadi ini merupakan hal-hal yang kita merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai dekan di fakultas teknologi informasi UNAI oke kita lanjut pertanyaan berikutnya apa yang membuat sir tertarik mengambil jurusan IT dan bekerja sebagai pengajar di bagian IT? kecintaan saya terhadap IT itu bukan dimulai pada saat saya menjadi mahasiswa tapi dimulai sejak dini mungkin mungkin sejak SD atau SMP ketika orang tua saya membeli komputer pertama kali dan kemudian saya mengoperasikan komputer dan rasanya nih kok menarik sekali ya kita bisa melakukan berbagai macam hal di komputer dan tadi kan disebut sebagai pixel berarti gambar-gambar yang muncul di monitor itu sangat menarik dan kemudian kita bisa melakukan berbagai macam hal kita bisa melakukan hal-hal kreatif di sana dan juga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain dan itulah yang membuat saya jatuh cinta untuk di bidang teknologi informasi oke jadi sir ini sangat cinta di bagian IT sehingga membuat kesukaan ini menjadi penghasilan ya sir ya oke baik jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ini agak tricky jadi apa sih keunikan dari fakultas teknologi informasi ini sir? fakultas teknologi informasi merupakan salah satu fakultas yang paling muda ya sekarang ini yang paling muda diunai dan kemudian mau dari sisi perkembangan teknologi juga ini sekarang ini dimotori oleh perkembangan teknologi informasi tentu saja yang menjadi keunikan di fakultas teknologi informasi adalah kita dihadapkan dengan tantangan perubahan yang sangat cepat jadi ada teknologi-teknologi baru yang setiap saat mungkin dalam 6 bulan dalam 3 bulan atau bahkan dalam dalam tempo hanya 1 bulan saja sudah ada sesuatu yang baru dan tantangannya yang sangat unik disini adalah bagaimana caranya supaya fakultas ini mulai dari dosen-dosennya mahasiswanya dapat beradaptasi dengan baik terhadap tantangan-tantangan yang ada dan yang membuat unik adalah pelajaran-pelajaran di fakultas teknologi informasi ini akan di update terus dari semester ke semesternya jadi contohnya misalkan mata kuliah yang saya ajar mata kuliah yang saya ajar yang sekarang ini di semester ini dibandingkan dengan materi yang saya ajar bisa di tahun ajaran yang lalu itu sudah ada yang berbeda sudah ada nilai tambahnya dan itu akan selalu terjadi jadi kita akan ada perubahan-perubahan ini adaptasi dan kita harus bisa menyediakan solusi-solusi yang baik terhadap permasalahan-permasalahan yang ada oke jadi sangat unik teman-teman bagi teman-teman yang masih asema mari join di RTI UNAI tahun depannya oke jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya apa tantangan terbesar di dunia kerja IT pada saat ini? nah tantangan mungkin sebagian tadi saya sudah sampaikan bahwa tantangannya adalah perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat cepat jadi sekarang ini yang terjadi adalah di industri dengan akademisi yang sekarang ini ada di kampus-kampus itu saling kejar-kejaran pada saat ada teknologi baru industri sudah menerapkan nah tantangannya adalah bagaimana caranya supaya bisa mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah jadi disini merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh karena itu dari fakultas juga pada saat ini kita sudah berusaha menjebatan ini dengan kita menyelenggarakan ada program sertifikasi internasional dan kemudian ada dosen juga yang merupakan dosen praktisi mengajar langsung di kampus dan kemudian mahasiswa-mahasiswa juga didorong untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan langsung di industri langsung di perusahaan-perusahaan sekarang ini ada program untuk merdeka belajar kampus merdeka ada magang merdeka ada studi independen bersertifikat tujuannya itu adalah supaya mahasiswa-mahasiswa ini dapat aktif berkegiatan langsung terjun di industri sehingga pada saat nanti tamat juga bisa langsung bekerja dengan baik oke sangat baik disini teman-teman penjelasan dari Serendro jadi ini juga sebagai penjelasan singkat bagi kita bagi anak-anak IT bagaimana kedepannya juga ingin menjadi sukses ikuti kata-kata seri ini oke pertanyaan selanjutnya apa hal terpenting yang dipelajari selama bekerja di industri IT kemampuan yang paling penting itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan baik karena teknologi itu selalu berubah selalu ada hal-hal yang baru jadi pada saat kita belajar sekarang mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan untuk sekarang ini tetapi yang paling penting adalah pada saat ada hal yang baru kita sebagai orang-orang IT harus kita lah yang pertama kali bisa menggunakannya dengan baik bisa membuat sesuatu solusi yang baik dan nantinya ini bisa disebarkan dan digunakan oleh banyak orang oke baik terima kasih oke pertanyaan selanjutnya jadi pertanyaannya ini mengenai waktu saya sendiri Ser susah mengatur waktu saya untuk belajar atau melakukan aktivitas lain jadi bagaimana Ser mengatur waktu secara bersamaan ketika ada tugas atau proyek yang harus dilakukan bagaimana Ser mengatur semuanya itu tantangan untuk membagi waktu ini merupakan challenge yang paling penting untuk bisa sukses di dunia IT kenapa? karena kita pasti dihadapkan kepada situasi yang multitasking kita harus melakukan berbagai macam hal pada saat yang bersamaan dan pada dasarnya kemampuan manusia untuk multitasking itu juga terbatas oleh karena itu strateginya yang kita bisa lakukan adalah kita atur prioritasnya mana yang paling penting inilah yang kita kerjakan dulu dan sesudah itu pada saat kita mengerjakan sesuatu ini juga pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Teknologi Informasi kita mengerjakannya itu harus kerjakan terus menerus jangan kita seolah-olah oh kita mau istirahat dulu istirahat is okay gak masalah kita istirahat tapi jangan melarikan diri dari masalah jadi kita harus kembali lagi istirahat sebentar kemudian kembali lagi kerjakan lagi kerjakan lagi karena kalau kita tinggal misalkan suatu proyek atau membuat aplikasi atau membuat apapun itu kita tinggal kita lupakan mungkin beberapa hari pada saat kita mulai lagi ini akan lebih berat mulainya harus mulai lagi dari awal kemudian pelajari lagi dan lebih lama lagi nanti untuk menyelesaikan proyeknya jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu targetkan harus ada deadline-deadline yang harus dipenuhi dan kemudian kita bekerja keras konsentrasi penuh jangan teralihkan dengan hal lain-hal lain supaya proyek atau apapun yang kita lakukan itu dapat berhasil dengan baik oke baik jadi kita harus menentukan apa yang harus dikerjakan dulu dengan multitasking jadi ini bagus juga untuk saya sir karena kurang baik mengatur waktu oke jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oke jadi pertanyaannya apakah sir meluangkan waktu untuk menemukan hal-hal baru yang sir sudah tahu yang mengenai IT gitu tentu saja kita untuk saya pribadi ya saya itu pada saat kita pada saat saya melakukan sesuatu gitu ya kalau misalkan kerjaannya rutin atau monoton itu jadi membosankan oleh karena itu dunia IT itu menarik jadi pada saat saya mengerjakan sesuatu yang rutin saya juga harus ada proyek sesuatu atau belajar sesuatu yang baru karena pada saat kita belajar sesuatu yang baru ini hidup itu jadi lebih menantang dan kemudian kita bisa selesaikan karena pada saat kita belajar sesuatu yang baru kita merasa oh kita ada pengalaman yang baru kita ada ilmu yang baru dan kita bisa terapkan kebanyak hal di dalam kehidupan kita jadi pelajaran atau bukan hanya pelajaran ya sesuatu yang baru dalam bidang apapun dalam hal apapun di IT itu sangat menarik dan itu sangat menantang dan itu harus ada walaupun agak susah ya untuk meluangkan waktunya tetapi tetap lah kita atur atau ada saat-saat tertentu di mana kita pasti belajar sesuatu yang baru oke jadi balik lagi ke manajemen waktu ya teman-teman untuk mempelajari hal-hal yang baru oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya jadi saya kan mengajar juga di FTI apa kelas atau mata kuliah yang saya ajarkan di semua tingkat? untuk sekarang ini saya mengajar mata kuliah itu adalah sekarang ini yang paling banyak ya mata kuliahnya itu adalah pemograman web ya jadi bagaimana untuk bisa membangun website membuat aplikasi web itu yang saya ajarkan dan kemudian yang berikutnya adalah perancangan dan manajemen jaringan ini sebenarnya yang menjadi spesialisasi saya dan disitu diajarkan bagaimana caranya untuk bisa membuat jaringan yang baru dalam hal ini adalah dalam desainnya dan kemudian bagaimana kita bisa melakukan manajemen agar jaringan itu dapat berjalan dengan baik oke jadi seru mengajar yang telah dibilang tadi jadi saya ingin berbagi pengalaman sedikit fun fact saya adalah murid serendru jadi yang seperti seru bilang tadi seru mengajar di kelas pemograman web nah saya belajar pemograman web dari seri ini sangat happy lah karena bisa membuat web bisa mendesain juga jadi kita bisa mengkreasi apa saja yang kita buat dari pemograman web ini jadi itu adalah suatu hal yang menyenangkan buat saya karena saya suka juga untuk membuat suatu web gitu oke ini pertanyaan terakhir ser yang ditunggu-tunggu juga bagi mahasiswa mahasiswa yang menonton jadi pertanyaannya harapan apa dan motivasi apa bagi mahasiswa mahasiswi UNAI harapannya untuk mahasiswa mahasiswi UNAI khususnya untuk fakultas mahasiswa mahasiswi di Fakultas Teknologi Informasi UNAI pada saat mengalami permasalahan pada saat mengalami tantangan jangan mudah menyerah coba terus coba lagi coba lagi pada saat saya juga mungkin pada saat saya mengajar ya ada yang bermasalah begitu ya tapi masalah itu merupakan hal biasa yang kita alami bagaimana caranya kita supaya kita bisa selesaikan masalah itu adalah kerjakan coba lagi coba lagi dan jangan sampai kita menyerah sampai kita selesaikan permasalahan itu dan pada saat selesai permasalahan itu misalkan coding nih codingnya bermasalah kemudian aplik website nanti misalkan untuk membuat website website yang gak jalan tampilannya berantakan kita coba lagi coba lagi coba lagi nanti kita akan pada saat kita selesai menyelesaikan permasalahan itu kita akan ada kepuasan tersendiri nah itulah yang kita yang saya mau pesankan dan kemudian yang berikutnya adalah harus siap untuk menghadapi perubahan jadi harus bisa beradaptasi dengan baik pada saat belajar di sini mungkin pada saat belajar ya ada beberapa hal atau ada hal-hal tertentu yang bisa diterapkan ada yang tidak juga diterapkan di dunia pekerjaan tetapi cara untuk belajar cara untuk menyelesaikan masalah caranya untuk berkomunikasi itu akan dibawa nanti di dunia pekerjaan dan kuncinya supaya bisa sukses nanti dunia pekerjaan adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan baik bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan yang paling penting untuk tamatan Unai adalah mempunyai karakter yang baik oke baik terimakasih sir jadi sampai sini saja Unai Cicet kita terimakasih sir yang itu sudah siarkan pengalamannya dan saran motivasi juga bagai mahasiswa mahasiswi Unai oke kita akan sebutkan slogan kita ya sir Unai Cicet see you on the next chat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati